Pasangan Abdul Hamid dan Harno akhirnya meraih juara pertama pertandingan tenis lapangan fun game LPMP Cilid 2 yang dilaksanakan pada Sabtu pagi 19 Maret 2022 di lapangan tenis LPMP Jalan Cili Keribut, Kilometer 4, Palangkaraya. Pertandingan tenis lapangan fun game LPMP Cilid 2 yang memperebutkan uang pembinaan total 3 juta rupiah dan digelar dalam rangka menyambut tibanya bulan suci Ramadan 1443 hijrah ini diikuti oleh puluhan petenis lapangan yang rata-rata berusia 40 hingga 50 tahun ke atas. Dalam pertandingan ini sebuah kejutan terjadi ketika di babak final pasangan Abdul Hamid dan Harno yang bermain kompak mampu mengalahkan kandidat juara yakni pasangan Novib dan Henoh yang selama babak penyisihan selama 4 kali pertandingan tidak terkalahkan. Dalam pertandingan babak final tersebut sejak set pertama perolehan skor saling susul-menyusul mulai dari set pertama dengan kedudukan 1-1 hingga di set ke-7 masih sama dengan kedudukan 7-7. Saat di set ke-8 yakni babak penentuan pemenang, angka demi angka pun kedudukannya selalu sama. Namun sayangnya saat skor 40-40, petenis Novib yang pada fun game LPMP jilid 1 beberapa waktu lalu keluar sebagai juara pertama tiba-tiba mengalami kram di bagian kaki kirinya. Beberapa menit waktu pertandingan terpaksa dihentikan Wasit Yatno untuk sementara sambil menunggu pemulihan Novib. Karena terbentur aturan permainan, maka pasangan Novib-Henoh kembali melakukan pertandingan. Di babak akhir ini rupanya pasangan Abdul Hamid-Harno memanfaatkan cedera kaki yang dialami Novib. Abdul Hamid yang mengarahkan bola tajam ternyata hampir tidak mampu dikembalikan Henoh. Begitu bola pengembalian Henoh tanggung di depan net, Harno langsung melakukan pukulan forehead kerasnya, sehingga mampu menyudahi pertandingan dengan skor 8-7 untuk pasangan Abdul Hamid dan Harno. Dengan skor ini, maka pasangan Abdul Hamid-Harno keluar sebagai juara pertama. Disusul juara kedua pasangan Novib-Henoh, juara ketiga pasangan Tindan-Heri, dan pasangan Yatno Suharno yang sehari-hari sebagai pelaksana tugas Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa atau PBG Setda Provinsi Kalimantan Tengah ini keluar sebagai juara keempat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nori Fansa, Ainews melaporkan.